So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya Rekap dan Yogi Digi TV Channel tentunya guys, so guys, di video kali ini kita akan susun pemain atau full squad dari Borussia Dortmund guys ya meskipun Borussia Dortmund tidak ada di football namun pemainnya ada sebagian yang tersedia di football 2023 ini oke, sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman-teman yang baru di sini support terus channel ini dan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys oke, di video kali ini kita akan apa namanya guys ya, max rating kan juga nantinya untuk para pemainnya namun di sini, sebelum kita susun ya tentu saja kita rekrut dulu supaya teman-teman semua bisa rekrut juga guys ya dimana saja letak pemain itu berada guys jadi simak videonya sampai akhir guys ya oke, langsung saja kita ke kontrak pemain pastinya karena Borussia Dortmund tidak ada di football jadi di sini kita akan gunakan pemainnya dari national teamnya guys oke, oke, langsung saja di sini kita ke kontrak pemain dan di sini kita akan cari dulu untuk posisi striker guys ya ya seperti yang bisa teman-teman ketahui untuk posisi striker itu ada pemainnya yaitu Haller guys ya oke, langsung saja kita ke kebangsaan karena klubnya tidak ada jadi di sini negaranya adalah Afrika untuk Haller kalau gak salah dan dia berasal dari negaranya seorang Drogba juga guys ya ya kalau dia football namanya negaranya adalah Pantai Gading ini guys ya kalau bahasa Inggrisnya kot di Ivo Air itu apa tuh guys ya penting Pantai Gading gitu guys ya oke, langsung kita cari seorang Sebastian Haller nah ini dia untuk Sebastian Haller dengan harganya Rp 51.000 dan posisinya CCF dengan rating dari seorang Haller ini adalah Rp 77 oke, kita rekrut dulu guys nanti kita akan coba gaskan juga di match online tentunya seorang Haller ini guys oke, ini dia untuk seorang Haller lacer sih, lumayan lewati aja oke, satu pemain sudah kita rekrut tinggal 10 pemain guys oke, guys kita cari lagi oke, kita lanjutkan ke striker berikutnya guys jadi untuk posisi sayap nanti kemungkinan kita akan isi juga untuk posisi CF guys ya oke, lanjut jajah divisi ini masih di striker dan tentunya negara juga kali ini kita ke Eropa guys dan kalau nggak salah negaranya adalah Holland guys ya ataupun Belanda pastinya selesai dan dia ini adalah striker oke, kita cari ada Rp 397 jadi lebih murah atau lebih mudah posisinya kita atur juga untuk posisi striker guys oke dan dia adalah seorang Dehmalen dan harganya disini adalah Rp 43.000 saja ratingnya 76 guys ya lumayan sih nanti kita akan memaksikan juga preman-preman Dortmund ini oke, skip aja guys supaya lebih cepat gitu oke, ini dia Dehmalen selanjutnya kita lanjut ke posisi striker lainnya yaitu seorang Ade Yemi pemain dari Dortmund ini kalau nggak salah tadi malam pemain di Liga Champion guys oke, sekarang kita rubah dulu negaranya kayak Eropa lagi dan kali ini negaranya adalah negara Jermani yes oke, tentunya posisinya masih striker juga kayak kita cari Ade Yemi ini dia Ade Yemi dan seperti yang bisa teman lihat disini logo klubnya itu tidak ada guys ya karena Dortmund memang tidak ada kecuali Wolfsburg Battle Cubsen dan Munchen guys kayak kita rekrut seorang Ade Yemi murah guys ya 18.000 saja jadi buat teman-teman semua yang mencoba Dortmund boleh pakai ini guys skip aja supaya lebih cepat oke, kita lanjutkan ke pemain berikutnya ini posisi sayap guys ya LWF yaitu kakaknya atau adiknya Eden Hazard guys ya oke, kita cari dan posisinya disini kita rubah dulu menjadi LWF dan dia berkebangsaan dari Eropa Belgia kalau nggak salah guys ya ini dia Belgia kita selesai untuk Belgia dan dia adalah Torgan Hazard dengan harganya Rp51.000 lumayan lah Rp51.000 oke dia berposisikan adalah sayap kiri guys ya oke, kita lanjutkan ke pemain berikutnya sekarang kita lanjut ke posisi central midfielder yaitu gelandang kali ini dari Inggris guys kita rubah dulu menjadi gelandang atau central midfielder dan negaranya itu dari Inggris Inggris guys ya Inggris yaitu seorang Bellingham kenapa nih saldo gobe ya dia adalah Bellingham central midfielder box to box dari tim nasional Inggris juga kita rekrut dia oke kita skip 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 dulu supaya lebih cepat aja guys dan romain selanjutnya adalah dari LB guys ya atau back kiri dari Portugal yaitu Guerrero kita rubah dulu Eropa Portugis mana Portugis disini nah ini dia Portugal dan posisinya adalah RB selesai ini dia Guerrero dengan harganya lumayan mahal juga 76.000 GP jadi dari beberapa pemain tadi dia lebih mahal guys oke sudah kita dapatkan dan sekarang kita lanjutkan untuk posisi RB nya sekali ini kita ke Belgia lagi kenapa enggak sekalian aja tadi saya lupa sih kayak ini Belgia posisi RB yaitu Munye Munye guys Munye Yap dia Munir mana dia ini dia Munir nya dia ini pemain Dortmund cukup lumayan murah guys ya itu 22.000 GP saja oke ini dia Munir lagi kayak selanjutnya kita lanjutkan ke posisi centerback kali ini dan posisi centerback ini diisi oleh Sule kebetulan untuk Hamel itu tidak ada lagi kayaknya dia football guys sudah dihilangkan oleh Konami jadi disini ada alternatifnya adalah Sule pemain dari Jerman oke kita rekrut CB ini dia Sule pemain dari Jerman dan Dortmund yang baru dipindah dari Bayern München guys yaitu seorang Niklas Sule lumayan gacor juga ini centerback 81 ratingnya selanjutnya masih dari Jerman guys yaitu Skolterback CB juga ini dia jadi tinggal rekrut aja 47.000 GP lumayan guys siap ini baru kita susun guys ada dua pemain lagi yang tersedia di football untuk pemain dari Bursa Dortmund kali ini dari posisi goalkeeper yaitu negaranya adalah Swiss guys Swiss negaranya Serda Shaqiri Swiss mana Swiss Swiss oke ini dia Swiss oke goalkeeper bukan somer guys somer itu GG dia kalau gak salah klub somer ini dari mana sih dia itu adalah Kobel guys ya goalkeeper dari Dortmund ini 76.000 GP saja ini dia untuk seorang Kobel maaf guys banyak seorang motor Kobel dengan rating 78 lumayan lah lumayan oke ini pemain terakhir dan kebetulan posisinya adalah striker lagi jadi kita akan ubah posisi ke striker dulu oke kita kembali dulu dan negara dari strikernya ini dari Perancis lumayan besar juga keadaan nama strikernya itu adalah modesty siapakah ada modesty oke sekiannya untuk modesty tidak ada dia football lagi kayaknya udah dihapus kemarin masih ada guys ya di football 2002 oke aneh juga sih oke itulah dia daftar pemain yang sudah kita rekrut untuk squad dari bursa Dortmund langsung saja kita susun para pemain guys oke disini kita pilih dulu untuk rutannya adalah pemain baru rekrut guys ya oke sekarang kita lanjutkan untuk posisi CB di atas dulu kayaknya ini CB eh bukan CB nih orang dia ini striker loh guys kayak kita taruh sini ya bukan apa sih lu co kayak kita isi dulu untuk posisi LB guys ya LB rendah semua sih gak apa-apa sih memang belum kita ini kan lanjut untuk CB Sule lanjut untuk goalkeeper nya sekarang untuk posisi sentral ini informasinya kita ubah nanti guys ya kayak informasi lebih cocok pakai satwa ini aja guys yaitu pakai 1 attacking midfielder sih kayaknya kayak di CNB dia posisinya sentral lebih suka oke selanjutnya untuk posisi striker kita taruh disini dulu untuk sementara RB Munir kita taruh disini lalu untuk CF lagi kita taruh kesini selanjutnya untuk tergen hazard kita akan taruh di LWF dia guys oke lumayan sudah lumayan sudah naik rating ya daripada yang tadi lanjut haler disini oke haler kita akan taruh disini dulu guys nah agak cor sih oke disini kurang untuk CB siapa lagi pemainnya guys so guys inilah dia untuk full squad dari Bursa Dortmund yang ingin coba guys ya namun disini kurangnya pemainnya hanya 10 guys ya karena hamel dan modeste tiba-tiba dihapus di football 2003 ini so jadi buat teman semua yang gigih gitu mencoba squad dari Bursa Dortmund boleh sebuah setian haler dari Pantai Gading dia lalu ada Adeyemi dan ada pemain si Bellingham yang gacor ini guys so guys untuk racikannya kita akan gas langsung guys so guys untuk sisa poin kemajuan teman gunakan di kecakapan gaya main yang teman pakai guys oke untuk yang pertama ada sebastian haler disini yang perlu teman naikkan adalah tembakan 9 poin lalu dribble speed 4 poin lalu ketangkasan 10 poin kekuatan tubuh bagian bawah 8 udara 6 itulah dia untuk sebedang haler selanjutnya dan pemain selanjutnya ada Adeyemi striker lagi dimana yang penuntuan naikkan disini adalah tembakan 12 lalu dribblenya 8 kekuatan tubuh bagian bawah eh tangkasan 10 nah baru kekuatan tubuh bagian bawah 8 dan udara 8 poin kemajuan untuk seorang Adeyemi jadi lumayan ada sisa poin kemajuannya disini karena striker kita harus fokus ke statistik terlebih dahulu oke kita lanjutkan ke pemain berikutnya yaitu Julian Bligham dimana yang perlu teman naikkan adalah tembakan 5 lalu umpan 7 dribble 12 ketangkasan 8 lalu kekuatan tubuh bawah 11 dan bertahan 5 poin saja selanjutnya kita lanjutkan ke Demalian yaitu tembakan 12 lalu dribble 6 ketangkasan 12 kekuatan tubuh bagian bawah 8 dan kekuatan tubuh udaranya adalah 4 untuk seorang Demalian ini oke tempat lumayan sih selanjutnya ada Rafael Guerrero yang perlu teman naikkan adalah untuk 4 dribble 4 ketangkasan 8 lalu kekuatan tubuh bagian bawah 13 udara 4 dan bertahan 8 kalau ada sisa kemajuannya gunakan di kecakapan game main oke selanjutnya ada Sule guys ya oke disini Sule butuh ketangkasan 4 kekuatan tubuh bagian bawahnya 4 udara 8 dan defense 10 guys ya karena dia centerback butuh fokus ke defense untuk seorang Sule selanjutnya ada sculterback CB lagi yang perlu teman naikkan adalah ketangkasan 4 tubuh bawah 4 udara 8 dan kekuatan defense 13 poin kemajuan selanjutnya ada Moon disini Moon perlu 4 6 lalu dribble 4 ketangkasan 7 kekuatan tubuh bagian bawah 13 udara 4 dan defense 8 poin kemajuan untuk seorang RB ini oke kita lanjutkan ke pemain berikutnya ada Kobel Kobel disini yang perlu teman naikkan adalah udara 7 lalu goalkeeper 1 9 2 8 goalkeeper 3 nya adalah 9 karena dia adalah goal keeper oke itulah video kita untuk hari ini guys dan itulah full squad dari Bursa Dortmund kita meskipun kurang pemain 1 dan bagi teman yang baru disini support terus channel ini cara like share komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys next kita buat apa lagi guys silahkan komen di kolom moment guys dan see you di next video guys